Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, halo teman-temanku semua Selamat datang kembali di channel saya Teman-temanku, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Nah, perjalanan kali ini Ajemkul lagi berada di dalam Kawasan Wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS Sebenarnya video ini Lanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman Yaitu lanjutan dari rute perjalanan menuju ke TNGHS Memasuki kawasan wisata Gunung Salak ini Berbayar ya teman-teman Oke, disimak videonya sampai selesai ya Saya akan memberikan informasinya Nah, kita sudah berada di depan pintu gerbang utama TNGHS ya teman-teman Nanti disini kita akan membayar biaya retribusinya Ini situasi di hari Sabtu pagi Bulan Agustus Banyak pengunjungnya ya teman-teman Jadi sedikit antri Bulan Agustus Di sini tadi kita dikenakan tarif retribusi TNGHS seharga Rp40.000 Untuk satu motor dan dua orang dewasa Itu pun tidak termasuk dengan harga tiket masuk Ke tempat wisata alam yang berada di kawasan ini ya teman-teman Taman Nasional Gunung Halimun Salak Taman Nasional Gunung Halimun Salak Di kawasan ini banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang sangat populer nih teman-teman Dan tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu liburmu Nah bagi kalian yang suka travel ke wisata yang berbau alam sangat rekomendasi Untuk dapat menikmati tempat-tempat wisata alam Yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini Harga tiket masuknya mulai dari harga Rp10.000 Sampai Rp20.000 per orang Taman Nasional Gunung Halimun Salak Banyak sekali destinasi wisata alam yang sangat populer nih teman-teman Seperti gunung, telaga, dan curug Oke saya akan merekomendasikan curug-curug yang terpopuler di dalam kawasan Gunung Salak ini Curug goa lumut endah Curug lembah tepus Curug lembah tepus Curug pasir rengi Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman Curugnya sangat keren kan Airnya bening dan segar Cocok deh bila berlibur di musim kemarau Seperti ini Selain menikmati air terjun di curug Kalian juga bisa berkemping disini Bagi kalian yang ingin ke curug bungsu Berada di sebelah kanan nih teman-teman Oke dilanjut lagi Nah kondisi dan suasananya seperti ini nih teman-teman Kondisi jalannya ada yang rusak atau berlubang Seperti ini nih Jadi harus berhati-hati ya Walaupun kondisi jalannya banyak yang rusak Tapi suasana disini tuh asik banget nih teman-teman Udaranya adem Dan banyak pohon-pohon yang menjulang tinggi Pokoknya oke banget deh Dan recommended buat kalian berlibur Oh iya teman-teman Sedikit saran dari saya Nah apabila ingin berlibur Di kawasan gunung salak ini Sebaiknya siapkan terlebih dahulu Stamina kendaraan kalian Karena situasi dan kondisi jalannya yang menanjak Dan ada banyak kondisi jalan yang berlubang dan rusak Oh iya Untuk mengetahui informasi dan review lengkapnya Curug pasir rengit Buah lumput endah Dan lembah tepus Silahkan dilihat di koleksi video ajamkul ya Nah bagi kalian yang ingin menikmati Suasana di hutan pinus Boleh dicoba nih teman-teman Seperti saya Gimana? Seru kan? Dan asik banget Suasananya adem dan sejuk Selamat menikmati Oke dilanjut lagi ya teman-teman Nah sebelumnya Jangan lupa nih teman-teman Selalu memberikan support di channel ajamkul Dengan cara memberi like Komentar Dan subscribe Share sebanyak-banyaknya ke media sosialmu Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Semoga video ini bermanfaat Selamat datang di objek wisata Curug pengantin Cadas Ngampar Oke Oke Dem Di area kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Banyak sekali destinasi wisata alam yang populer Tapi tidak hanya itu saja nih teman-teman Di sini pun juga banyak sekali warung-warung Tempat penginapan seperti pilah dan area camping Oke deh teman-teman Cukup sekian reviewnya dari saya Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sangat recommended Banyak tempat-tempat wisata alam yang sangat terpopuler Yang perlu kamu kunjungi di saat waktu liburmu Sampai jumpa di video berikutnya ya Oke teman-teman See you